. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, terima tim audit Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, bertempat di Aula Ramusetda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada pun maksud dari kedatangan tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI ini, dalam rangka melaksanakan audit standarisasi dan sertifikasi ruang bermain ramah Anak Taman Palidangan Sehati dan Taman Darman Syah Sohidi. Tentu bagi kami, wajiban pemerintah itu sangat berapa. Harus memperhatikan hak-hak anak. Tadi jam setengah dua, saya menerima tim penutrasi untuk berperifikasi perilaku hidup sehat dari dua tim. Bagi saya, kami sangat berharga, paling tidak ditimput berikan untuk membuat kebijakan lebih baik. Kira-kira tahun 2018 sudah mendapat penghargaan sebagai kolopor RPJRA. 2019 mendapat sertifikasi finalisasi, tahun 2020 sudah usulkan lagi. Itu nanti banyak pasukan yang disampaikan kepada kami untuk kami melakukan perbaikan dan perbenaan. Tapi paling tidak, sekarang masyarakat sudah punya tempat untuk mereka bawa anak di sore hari, untuk bersantai, melikmati, sekuasanya. Tengah orang tuanya, kadang-kadang, sadis juga dengan pekerjanya. Dia punya waktu sore dan malam untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Di ruang terbuka yang disiapkan oleh pemerintah. Kecamatan juga ada rakyat rakyat yang menggunakan keecamatan, sehingga kita berburu-buru-buru dan keecamatan juga bisa menikmati. Paling dari kompeten kita, semangat akan ruang terbuka di sebelas kecamatan. Kami sangat berharap kedatangan Ibu Asde dan para auditor lebih bisa melihat kondisi lapangan dan sekaligus nanti juga bisa menyampaikan masukan kepada kami untuk apa yang harus saya lakukan agar betul-betul tuang bermain ramah. Anak ini bisa menjadi betul-betul sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.